Di informasi pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK amankan 6 orang termasuk Gubernur Sulawesi Selatan pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada Sabtu Dinihari di Sulawesi Selatan. OTT KPK terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nudin Abdullah diamankan oleh KPK saat dirinya berada di rumah dinas Gubernur Sulsel. 6 orang yang berhasil diamankan oleh KPK saat OTT di Sulawesi Selatan saat ini sudah berada di gedung KPK Jakarta Selatan. 6 orang tersebut tiba di gedung KPK pada pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selain membawa 6 orang yang terjaring OTT, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 koper dan 1 ransel yang diamankan oleh KPK. Dalam kasus ini Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diamankan karena diduga terkait praktik korupsi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Sementara terkait status 6 orang yang diamankan KPK, pelaksana tugas jurubicara KPK Ali Fikri menyebut, hingga saat ini KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum atas operasi tangkap tangan kepada Gubernur Sulsel yang telah dilantik sejak 2018 ini. Sementara itu jurubicara Gubernur Sulawesi Selatan Veronica Moniaga membantah Nurdin Abdullah tertangkap saat operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Veronica, Nurdin Abdullah dijemput penyidik KPK saat sedang istirahat di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Veronica juga membantah mantan Bupati Banteng itu dijemput paksa oleh penyidik KPK. Veronica menyebut Nurdin Abdullah secara sukarela dan tanpa paksaan memenuhi permintaan penyidik KPK untuk dimintai keterangan di Jakarta. Penyidik KPK mengamankan 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Makassar, Sulawesi Selatan. 6 orang tersebut yakni AS yang merupakan kontraktor, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, SB yang merupakan Ajudan Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Sulsel ED, serta M dan I yang merupakan Sopir. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti 1 poper yang berisi uang sebesar 1 miliar rupiah. Meskipun belum mengetahui penyebab dijemputnya, sekali lagi secara baik, namun Bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik, mengikuti prosedur yang ada, mengingat bahwa berdasarkan keterangan dari petugas KPK yang datang, bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi. Bapak Gubernur berangkat bersama satu Ajudan, mengingat bahwa beliau juga kepala daerah dan tentunya dengan petugas KPK, tanpa disertai adanya penyitaan...